Kasih di antara remaja jilid 20. Guha rahasia warisan licu seng hoa hoa cin jin mengangkuk dan hendak keluar, akan tetapi bok kong cu berkata lagi. Harap cincin menahan tung hai siang moji wilung hiong itu untuk menemani kita mengambil warisan. Hoa hoa cin jin mengangkuk lagi, diam-diam memuji bok kong cu yang selalu berhati-hati. Memang, semua orang di dunia kang ou mengingini warisan itu, maka bukanlah hal yang tidak ada bahayanya kalau nanti mereka mengambilnya. Perlu penjagaan yang kuat. Memang tidak usah menguatirkan sesuatu dengan adanya dia di situ, akan tetapi kalau dibantu pula oleh dua orang iblis dari laut timur itu, kedudukan mereka menjadi lebih kuat lagi. Setelah hoa hoa cin jin keluar, dengan wajah berseri bok kong cu lalu menghampiri honsin, saudara chia, harap kau maafkan bahwa kau tadi telah menderita kaget. Kami tidak bermaksud mengganggumu, hanya warisan licu seng itulah yang menimbulkan semua urusan ini. Sekarang ku harap kau suka mengasuh dulu dan menerima hidanganku, dengan kedua tangannya sendiri bok kong cu melepaskan belenggu pada kaki tangan honsin, kemudian menuntun pemuda yang sudah lemas dan sakit-sakit tubuhnya ini menuju ke ruang tengah. Ia menoleh kepada Tian San Sem Sian supaya keluar dari situ, kemudian kepada li hoa ia berkata, Nona Tio, apakah kau juga hendak melihat aku mengambil warisan itu ucapan ini mengandung ejekan. Li hoa yang tadi menundukkan muka sambil menangis, sekarang mengangkat mukanya dan sepasang matanya yang indah itu memandang penuh kebencian kepada bok kong cu kemudian memandang kepada honsin dengan penuh keharuan. Honsin, berhati-hati lah kau menjaga dirimu, katanya perlahan. Kemudian tanpa pamit kepada bok kong cu, gadis ini melompat keluar dari kamar itu dan terus melarikan diri turun puncak. Bok kong cu tertawa bergelak, Saudara Chia, kau masih belum berpengalaman. Lain kali jangan kau terlalu mudah tertipu oleh wajah cantik dan omongan manis. Dia itu bersama adiknya, sudah terkenal amat lecik dan seringkali menggunakan kecantikan mereka untuk menggoda orang. Honsin makin tak senang kepada bok kong cu, juga makin kecewa kalau mengingat gadis itu. Akan tetapi dia diam saja dan karena memang perutnya lapar dan tubuhnya lemas, ia tidak menolak ketika orang menyuguhkan makanan dan arak. Setelah makan minum sampai kenyang, Honsin lalu tidur di dalam kamar yang indah. Bok kong cu biarpun masih mudah namun pandangannya luas dan kecerdikannya luar biasa. Sekali bertemu dan melihat sikap Honsin, ia sudah tahu bahwa pemuda minsan itu adalah seorang kutub buku yang terlalu banyak dipengaruhi kitab-kitab kuno dan karenanya tentulah seorang yang selalu berusaha untuk bersikap sebagai seorang kuncu sebagaimana seringkali dimunculkan sebagai teladan di dalam kitab-kitab. Maka ia segera memegang kelemahan Honsin, yaitu menyuruh pemuda itu berjanji. Ia yakin bahwa pemuda seperti itu takkan mungkin mau mengingkari janjinya. Ia tahu pula bahwa pemuda itu sudah menderita hebat, maka perlu diberi makan dan mengasuh agar pulih kembali tenaganya. Kalau dipaksa mencari warisan dan terlalu lelah menderita, mungkin akan menjadi nekat karena tidak kuat menahan lagi. Itulah mengapa dia bersikap ramah dan menjamu Honsin, malah memberi kesempatan kepada pemuda itu untuk menghilangkan lelahnya dan tidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Honsin sudah bangun dan merasa tubuhnya sehat dan segar. Lehernya yang melepuh ternyata telah diberi obat oleh gadis pelayan atas perintah Bokong Chu dan bukan main manjurnya obat itu. Rasa sakit sudah lenyap, malah kulit yang melepuh. Sudah pulih kembali. Ia tidak tahu bahwa obat ini adalah pemberian Hoa Hoa Chinjin, juga ia tidak tahu betapa Hoa Hoa Chinjin diam-diam merasa terheran-heran ketika melihat bahwa pemuda ini sama sekali sudah terbebas dari pengaruh pukulannya. Tentu saja sebagai seorang tokoh besar, ia tidak mau membicarakan urusan ini dengan orang lain, karena hal ini akan merugikan namanya sendiri. Diam-diam ia menduga barangkali Li Hoa telah berusaha minta pertolongan orang pandai untuk mengobati luka Hansin. Mungkin Chiu Ong Mokai yang telah menyembuhkannya, pikirnya. Mana ia tahu bahwa pemuda itu dengan luekangnya yang ajaib telah dengan sendirinya melindungi tubuhnya dari pukulannya yang beracun. Begitu Hansin bangun, empat orang gadis-gadis pelayan yang mudah dan cantik, dengan sikap genit memikat memasuki kamarnya dan segera pemuda ini mendapatkan pelayanan sebagai seorang kongcu. Hansin menjadi likat malu-malu, namun ia sama sekali tidak mau melayani sikap mereka yang genit-genit itu. Malah diam-diam ia menjadi jemuh dan menyuruh mereka keluar setelah ia menerima bawaan mereka, yaitu wire untuk mencuci muka, makanan pagi dan minuman hangat. Tadinya mereka berkeras hendak melayaninya. Dengan kata-kata halus, senyum manis dan kerling matu memikat mereka memujuk, namun Hansin tetap menyuruh mereka keluar. Dengan bibir dicibirkan dan dengus mengejek, empat orang gadis pelayan yang mendapat tugas menyenangkan hati Hansin itu terpaksa keluar. Hansin segera membersihkan diri lalu makan pagi. Ketika bokongcu memasuki kamarnya, Hansin sudah siap. Selamat pagi, Saudara Chia. Apakah kah sudah segar kembali? Sudah siap kah mengantar siow kepergi? Aku sudah siap, jawab Hansin sederhana. Ketika mereka keluar, ternyata Hoa Hoa Chinjin dan kedua Tung Hai Siang Mo juga sudah menanti. Di mana tempat penyimpanan itu bokongcu bertanya ketika mereka sudah berada di luar gedung. Menurut petunjuk peta yang sudah lenyap, tempat itu berada di lereng sebelah sana. Marilah ikut denganku, jawab Hansin yang segera melangkah dengan kening berkerut, menuruni puncak. Pemuda ini mencurahkan pikirannya, mengingat-ingat letak tempat penyimpanan itu. Di dalam peta sudah dilukis dengan jelas, yaitu di lereng di mana terdapat sebuah batu besar berbentuk segitiga. Ia sudah hafal benar dan tahu ke mana harus mencarinya. Karena bukit di mana gedung bokongcu berada ini pun tergambar di dalam peta, maka ia tahu bahwa ia harus menuruni puncak itu menuju ke selatan. Bokongcu mengiringkan Hansin, diikuti oleh Hoa Hoa Chinjin dan Tung Hai Siang Mo yang menjadi penjaga atau pengawal. Beberapa jam setelah mereka turun dari puncak dan tiba di sebuah hutan yang penuh pohon besar, terdengar suara berkeresek di antara daun-daun pohon. Bokongcu mengira bahwa itu adalah suara binatang semcam tuai atau burung besar yang hinggap di dahan pohon. Akan tetapi tiba-tiba Jikongsa tertawa menyeramkan lalu membentak. Pengecut, keluarlah tangan kirinya bergerak dan sebatang paku atau bor yang disebut Toat Bung Cui, bor penyebut nyawa, melayang ke arah pohon. Tahan tanda seru Hoa Hoa Chinjin berseru dan lengan bajunya dikipatkan. Angin pukulan dasyat menyambar dan Toat Benghui menyeleweng arahnya, tidak mengenai tempat yang dijadikan sasaran. Jikongsa terheran dan tak senang, akan tetapi segera Hoa Hoa Chinjin berseru ke arah pohon itu. Hoa Ji, jangan main sembunyi, bisa-bisa disangka musuh. Ayo, turunlah, ada apa kau di situ terdengar suara ketawa merdu sekali di susul suara yang bening dan manja. Gihau pergi, masa anak tidak boleh ikut Hoa Hoa Chinjin tertawa bergelak. Bocah manja. Turunlah di sini, banyak orang di situ, aku malu. Gihau, ayah angkat bokong cu yang segera tertarik dan kagum sekali mendengar suara yang demikian. Dan merdunya, tersenyum bertanya, Chinjin, apakah dia itu puteri angkatmu betul, kong cu? Dia nakal dan bandel, bukan aku yang membawanya ke sini. Ucapan ini seakan-akan mengandung permintaan supaya puterinya itu diperbolehkan ikut. Tidak apa, tidak apa. Bukankah dia itu puterimu dan boleh dibilang orang sendiri? Suruhlah dia turun, aku sudah lama mendengar namanya dan aku ingin sekali berkenalan. Hoa Ji, kalau kau tidak mau turun, kau tidak boleh mengikuti kami. Ayoh, turun Gihau, kau bilang semua laki-laki jahat belaka, biar dia itu pangeran atau sastrawan. Aku tidak mau berkenalan dengan orang lelaki jawab suara itu. Kali ini tidak hanya bokong cu, malah tung hai siang mau juga tertawa bergelak. Betul sekali. Hahaha kata Ji, kak tau yang panjang leharnya. Betul apa tiba-tiba terdengar suara hansin dengan suara mendengkol. Sifatnya sebagai kuncu memerontak tiap kali mendengar pendapat yang dianggapnya salah. Siapa berani bilang semua laki-laki jahat belaka? Laki-laki maupun wanita sama saja, dan sudah jamah kalau ada yang tersesat jalan hidupnya. Akan tetapi tidak kurang yang bijaksana, terutama manusia laki-laki malah. Pernahkah orang mendengar tentang orang bijaksana atau nabi wanita, kecuali kuan impu usat seorang? Yang bilang laki-laki semua jahat adalah seorang sombong dan bodoh bokianteng bertepuk-tepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Hebat, hebat. Saudara Chia Hansin benar-benar hebat. Sementara itu wanita yang bicara tadi, yang bukan lain adalah Hoa Ji si gadis berkedok putri angkat Hoa Hoa Chin Jin, bukan main mendengkolnya mendengar ucapan Hansin. Tampak berkelebat bayangan dan tubuhnya yang ringan seperti sehelai daun kering itu melompat turun dari pohon. Bu Kong Chu menghentikan tawanya dan mulutnya melongo. Baru sekarang ia melihat gadis berkedok yang pernah ia dengar namanya ini. Bukan main kagumnya melihat bentuk tubuh yang ramping dan molek itu, dengan pakaian sederhana yang ketat. Tubuh seorang gadis muda yang luar biasa indahnya, dan kulit lengan yang keluar dari lengan baju pendek sebatas siku itu amat halus dan putih, dihias gelang perak. Biarpun seluruh kepala ditutup kedok, Bu Kong Chu berani bertaruh batok kepala bahwa dibalik kedok itu tentu tersembunyi wajah yang cantik jelita. Hatinya berdebar-debar dan cepat ia menjura dengan senyum manis dan suara ramah. Siaw Te Bok Kianteng merasa bahagia sekali dapat bertemu dengan Hoa Kowenio, nona Hoa, yang sakti seperti bida dari kahyangan. Benar-benar hati Siaw Te dipenuhi kekaguman. Hoa Ji balas menjura karena maklum bahwa pemuda ini adalah seorang yang amat dihormat oleh ayah angkatnya, namun ia tidak menjawab dan Bu Kong Chu tidak tahu bahwa dibalik kedok itu, mulut si gadis tersenyum mengejek padanya. Akan tetapi muka dibalik kedok itu menghadap kepada Hansin dan berkata, Hem, berbeda sekali dengan adiknya. Adiknya jengaka dan cerdik, kakaknya kok begini tolol dan sombong. Gihau, kau mengantar si tolol ini hendak kemanakah kami mengikutinya, dia hendak menunjukkan di mana tempat penyimpanan, SST. Harap Cinjin hati-hati sedikit. Siapa tahu pohon-pohon ini bertelinga, kata Bu Kong Chu perlahan, memotong kata-kata Hoa Hoa Cinjin. Hoa Hoa Cinjin sadar dan tidak melanjutkan kata-katanya. Hoa Ji, mari kau ikut dengan kami, nona berkedok itu mengeluarkan suara ketawanya yang merdu. Men teka teki, apa dikira aku tidak tahu. Hai 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 rombongan itu berjalan terus karena Hansin sudah mulai berjalan terus, tidak mau memperdulikan gadis yang memakinya tolol dan sombong itu. Semua wanita, demikian pikirnya, kecuali Bieng, adalah makhluk-makhluk yang berbahaya. Ia teringat akan Li Hoa, akan Leng Niu, lalu gadis-gadis pelayan di gedung Bok Kong Chu yang amat genit-genit menjemukan. Gadis berkedok ini, sebagai putri angkat Hoa Hoa Cinjin, tentu juga bukan manusia baik-baik, pikirnya. Bok Kong Chu berjalan mendekati Hoa Ji dan mengajak gadis itu bercakap-cakap dengan sikap memikat sekali. Sebaliknya, dari balik kedoknya, Hoa Ji memandang Bok Kong Chu dengan jemuh dan benci. Hanya apabila ia memandang kepada Hansin saja wajahnya menjadi berseri dan pandangan matanya bersinar kekaguman. Ia memang kagum melihat-melihat pemuda yang kelihatan lemah itu demikian gagah beraninya, sama sekali tidak kelihatan gentar padahal berada dalam tangan orang-orang seperti Bok Kong Chu dan Hoa Hoa Cinjin yang ia tahu amat ganas dan paling gampang membunuh orang. Tokoh yang bagaimana gagahnya di dunia Kang Ou, kalau berada dalam keadaan seperti pemuda Minsan itu, pasti akan pucat dan ketakutan. Hansin membawa rombongan orang-orang itu ke sebuah lereng di mana terdapat sebuah batu karang besar segitiga dan di atas batu itu, bertumpuk di lereng yang terjal, terdapat batu besar. Yang di depan sendiri, di belakang dan agak di atas batu segitiga, adalah sebuah batu yang amat besar. Di depan batu segitiga ini Hansin berhenti. Disinilah tempatnya, katanya singkat. Bok Kong Chu melompat maju dan melihat keadaan sekitarnya. Bukit ini tidak begitu besar, akan tetapi tempatnya berada di bagian paling belakang dari Luluyang San, jadi agak terpencil dan tersembunyi. Akan tetapi, tidak ada apa-apanya yang aneh, melainkan lereng yang terjal penuh batu-batu yang besar. Ia menjadi curiga dan bertanya, agak ketus. Tia Hansin, jangan main-main. Di tempat begini gundul, mana bisa untuk simpan harta pusaka Hansin menggeleng kepala. Ucapan seorang laki-laki takkan ditarik kembali. Aku tidak main-main dan memang menurut peta di tempat inilah letaknya. Batu segitiga ini menjadi tanda yang amat jelas. Menurut peta di belakang batu segitiga inilah tempatnya, Hansin menudingkan telunjuknya ke arah batu itu. Bok Kong Chu menjadi pucat. Di belakang ini ia memandang lebih teliti. Batu segitiga itu tidak berapa tinggi, hanya setinggi orang. Akan tetapi tebal dan karena batu itu adalah batu hitam yang sudah tua sekali, maka beratnya tentu paling sedikit ada 2.000 kakti. Kalau tempat itu berada di belakang batu segitiga, berarti bahwa batu itu harus disingkirkan. Ia lalu berpaling pada Hoa Hoa Chin Jin dan bertanya, Chin Jin, tanpa pembantu-pembantu yang banyak, bagaimana mungkin menggeser batu yang besar ini? Hoa Hoa Chin Jin menggulung lengan bajunya dan menjawab, Kong Chu, dalam urusan ini, tidak baik mendatangkan banyak pembantu. Biarlah pintu mencobanya, poso tua yang bertubuh kekar ini lalu mendekati batu segitiga dari samping. Ia melihat batu itu hanya bersandar pada tebing karang, tidak menjadi satu dengan karang maka ia merasa masih sanggup menggesernya. Dengan memasang kuda-kuda yang amat kuat, ia lalu menggunakan tenaga jengkingkang, tenaga seribu kati, dan mendorong batu itu. Akan tetapi batu itu tidak bergeming. Terdengar suara tertawa dan ternyata Tung Hai Siang Mo sepasang iblis itu yang tertawa. Hoa Hoa Chin Jin menjadi penasaran. Dikerahkan seluruh tenaga dan dari ubun-ubun kepalanya sampai keluar uap, tulang-tulang tubuhnya berbunyi berkerotokan dan urat-urat di kedua lengannya tersembul seperti ular melilit-lilit. Batu besar itu bergerak sedikit, namun tetap tidak dapat bergeser. Akhirnya terdengar suara dan batu yang sudah goyang itu membalik sedangkan kedua kaki Hoa Hoa Chin Jin amblas sampai selutut ke dalam tanah. Terpaksa Tosu itu melepaskan dorongannya dan menyusut peluh. Ia mencabut keluar kedua kakinya dan mencari injakan lain untuk mencoba pula. Gihau, batu itu terlampau berat. Tak mungkin tenaga seorang manusia menggesernya, kata Hoa Ji mencegah ayahnya. Hahaha, kau benar, nona berkedok. Tenaga Hoa Hoa Chin Jin seorang mana mampu kata Ji Kong si mengejek. Adapun Ji Kak Tau tertawa-tawa mendengus. Hoa Hoa Chin Jin sudah melotot. Matanya yang mempunyai sinar menakutkan, luar biasa tajamnya itu seperti mengeluarkan api. Ia marah sekali kepada Tung Hai Siang Mo yang mengejeknya. Melihat ini, Bo Kong Chu mendahulunya berkata kepada sepasang iblis itu. Jiwi Long Hiong berdua yang terkenal memiliki tenaga Paisan Chiang, tangan mendorong gunung, tentu akan dapat mendorongnya, sepasang iblis itu saling pandang. Tidak enak kalau mereka diang saja tanpa turun tangan. Maka keduanya lalu menghampiri batu itu. Tadi Hoa Hoa Chin Jin mendorong dari kiri, sekarang karena di bagian kiri itu tanahnya sudah amblong terinjak kuda-kuda kaki Hoa Hoa Chin Jin, mereka mendorong dari kanan. Berdua mengerahkan tenaga dan menyatukan kekuatan, mendorong batu segitiga itu. Kembali batu bergoyang-goyang, akan tetapi tetap tidak dapat bergeser. Sampai merah muka kedua orang itu, juga dari kepala mereka mengebul luap karena mereka mengerahkan seluruh tenaga dalam, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya mereka menyerah dan melepaskan dorongan. Hahaha, tenaga Paisan Chiang kiranya hanya bisa untuk mendorong gunung-gunungan, jangankan mendorong gunung sungguh-sungguh, mendorong batu saja tidak becus. Hahaha, Hoa Hoa Chin Jin membalas kedua orang itu dengan ketawa mengejek. Hoa Ji tentu saja membela ayah angkatnya dan nona ini pun tertawa merdu dan nyaring. Tung Hai Siang memalu dan marah. Hoa Hoa Chin Jin, kau sendiri tidak becus, kenapa kau mencertai orang? Setidaknya tenaga kami berdua tidak kalah oehah tenagamu kata Ji kak tau sambil melotot. Hoa Hoa Chin Jin mengangkat dada. Begitukah? Boleh kita coba majulah dua orang iblis itu memasang kuda-kuda dan siap untuk mengadu tenaga. Hoa Hoa Chin Jin melompat maju, meluruskan kedua lengan dan di lain saat sepasang lengannya sudah bertemu dengan dua pasang lengan Tung Hai Siang Moe dan tiga orang ini saling mendorong, mengerahkan tenaga masing-masing. Ramai sekali adu tenaga ini sampai Hoa Ji bertepuk tangan saking gembiranya. Bo Kong Chu berusaha mencegah, namun tiga orang kakek yang sudah panas perutnya itu manamau saja. Hoa Chin benar-benar merasa mendongkol dan jemuh melihat lagak orang-orang Kang Woe yang sedikit-sedikit menonjolkan kepandainya ini. Agaknya bagi para tokoh Kang Woe itu, yang terpenting dalam hidup hanyalah memamerkan kepandain dan bertempur untuk mencari kemenangan. Ia melangkah maju dan berkata tak senang. Semwi ini orang-orang tua seperti bocah-bocah saja. Kalian mengaku pembantu dari Bo Kong Chu, pembantu-pembantu macam apa ini? Ikut-ikutan ke sini bermaksud membantu Bo Kong Chu mencari pusaka itu atau hanya untuk saling jakar? Masing-masing tidak mampu menggeser batu, malah saling gempur. Kalau tenaga itu semua disatukan mendorong batu, itulah lebih baik daripada saling dorong seperti bocah tak tahu aturan ucapan ini dikeluarkan dengan suara yang demikian nyaringnya. Sehingga pengerahan Woe Kang tiga orang itu menjadi terganggu, bahkan Hoa Ji dan Bo Kong Chu sampai merasa sakit anak telinganya. Mereka kaget bukan main dan memandang kepada Han Sin dengan bengong. Adapun Hoa Hoa Chin Jin dan Tung Hai Siang Mo, ketika mendengar romongan ini lalu sadar. Tadi mereka hampir lupa bahwa mereka berada di situ atas perintah Bo Kong Chu, bahkan mereka telah saling adu kekuatan di depan Bo Kong Chu, lupa akan tugas mereka diajak ke situ. Segera mereka menarik tenaga masing-masing dan memandang kepada Bo Kong Chu dengan muka merah. Pangeran muda ini agak cemberut. Maaf Kong Chu. Pintu telah menuruti nafsu, kata Hoa Hoa Chin Jin dan dua orang iblis itu pun mengangguk-angguk di depan Bo Kong Chu. Hoa Hoa Chin Jin, apa yang diucapkan bocah ini memang ada betulnya. Mari kita bertiga mendorong batu keparat ini, masa tidak kuat kata Ji Kong Se. Hoa Hoa Chin Jin mengangguk dan mereka lalu menghampiri batu segitiga itu. Tenaga tiga orang yang tadinya diadu itu kini bersatu mendorong batu. Hebat bukan main tenaga tiga orang ini. Batu itu perlahan-lahan tergeser. Melihat bahwa di balik batu itu terdapat gua, Bo Kong Chu menjadi girang dan turun tangan ikut mendorong, demikian pula Hoa Chi. Hanya Han Shin yang berdiri saja memandang, diam-diam ia pun merasa girang bahwa peta itu ternyata tidak bohong. Tentu di dalam buha ini adanya pusaka rahasia itu. Sedih hatinya kalau mengingat bahwa pusaka peninggalan ayah dan kongkongnya, yang diwariskan kepadanya, kini akan terjatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak berhak. Bukan sekali-kali karena dia ingin sekali mendapatkan harta benda, melainkan menyayangkan kalau harta pusaka jatuh ke dalam tangan orang-orang yang ia anggap tersesat ke jalan kejahatan ini. Harta maupun segala benda keduniaan, apabila terjatuh ke dalam tangan orang nejak sana, akan merupakan anugerah bagi si orang itu sendiri maupun orang-orang lain karena benda dunia malah dapat menjadi alat untuk orang melakukan kebajikan dalam hidup. Sebaliknya, apabila terjatuh ke dalam tangan orang-orang yang sesat, benda itu akan mendatangkan malah petaka, baik bagi si pemilik maupun bagi orang lain, karena benda itu akan dijadikan alat untuk pengumar nafsu. Setelah mendapat bantuan Bok Kong Chu dan Ho Aji yang keduanya juga memiliki tenaga luakang luar biasa, batu segitiga itu terguling mengeluarkan suara keras. Hansin yang tertarik juga akan isi guha yang kini kelihatan jelas, merupakan sebuah guha yang bentuknya seperti mulkut naga, cepat melangkah masuk. Tiba-tiba terdengar suara keras sekali dan, batu besar yang tadinya rebah miring di atas batu segitiga, kini bergerak turun. Agaknya pegangan batu itu pada gunung karang telah patah karena batu segitiga yang merupakan ganjalnya dipindahkan. Selaka tanda seru Bok Kong Chu berseru pucat. Satukan tenaga, tahan batu ini teriak Ho Aho Ajinjin. Batu besar itu memang sudah turun hendak menggencet mereka, maka dengan kedua lengan diangkat ke atas, Ho Aho Ajinjin, kedua Tung Hai Siangmo, Bok Kong Chu, dan Ho Ajin menahan turunnya batu. Baiknya batu itu di bagian atas masih menyandar kepada gunung karang sehingga bobotnya masih dapat diganjal oleh enam pasang lengan itu. Kalau tidak ada gunung karang yang menahan, mana mereka kuat? Tentu tubuh mereka akan tergencet gepeng. Akan tetapi keadaan mereka pun bukan tidak terbahaya. Mereka sudah menahan batu dan mereka tidak mungkin dapat melepaskan lengan mereka dari bawah batu. Sekali mereka melepaskan diri, batu itu akan menggencet ke bawah dan mereka akan menjadi hancur. Kalau terus melanjutkan usaha menahan turunnya batu besar itu, mereka pun takkan kuat menahan terlalu lama. Maju celaka, mundur hancur. Bokong Chu agaknya maklum hal ini, maka pemuda ini sudah menjadi pucat dan memutar otak mencari siasat. Sementara itu, ketika Hansin menyelingap masuk, ia melihat guha yang amat lebar dan gelap sekali. Guha itu merupakan terowongan dan saking gelapnya ia tidak melihat apa adanya di sebelah dalam. Selagi ia hendak memeriksa, ia mendengar suara-suara mereka yang sedang mati-matian menahan batu. Ia menengok dan pemuda ini berdebar hatinya. Tanpa ragu-ragu lagi ia melompat sambil berseru, celaka tanda seru kemudian serta merta ia pun mengangkat kedua lengan dan ikut menyangga batu. Kebetulan, tanpa disengaja tempat ia berdiri adalah di depan Hoaji sehingga ia hampir beradu muka dengan gadis itu. Metu dibalik kedok itu memandang penuh keheranan dan kekaguman. Kau, bisik Hoaji. Kenapa membantu kami? Tanda tanya kenapa tidak? Kalian terancam bahaya, mana bisa aku tidak membantu? Hansin balas bertanya dengan heran. Setelah pemuda ini ikut menyangga batu, enam orang itu dapat bernapas seakan-akan batu itu menjadi ringan. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka dapat menduga bahwa ini adalah karena tenaga kedua lengan tangan Hansin yang amat luar biasa. Dan pemuda itu masih bisa kongkau, mengobrol. Bodoh, kalau sekarang kau lari pergi, siapa yang bisa menghalangimu kata pula Hoaji. Mendengar ini, bokong cu mendongkol sekali. Kenapa semua perempuan mengambil sikap membela Hansin bocah gunung itu? Ia benar-benar iri hati sekali. Kau yang bodoh jawab Hansin membuat heran semua orang. Kau kira aku manusia macam apa melihat kau dan yang lain-lain terancam bahaya maut malah pergi dan tidak menolong? Huh, aku bukan orang macam itu. Huh, kuncu tulen tanda seru semua orang terheran, juga Hansin. Di antara mereka tidak ada yang mengeluarkan kata-kata ini, dan anehnya, kata-kata ini keluarnya dari sebelah dalam guha yang gelap itu. Akan tetapi begitu perlahan seperti bisikan dan begitu aneh suara itu seperti bukan suara manusia. Biarpun amat perlahan namun terdengar jelas, benar-benar hebat. Selagi semua orang terheran, dari luar terdengar suara kerimcingan yang amat nyaring. Makin lama suara kerimcingan ini makin nyaring dan dekat. Ayah datang tanda seru-seru bokong cukirang luar biasa. Mendengar ini, muka Hoa Hoa Chinjin dan Tung Hai Siang Mo berubah pucat. Diam-diam mereka mengeluh. Biarpun mereka bertiga memang suka membantu pemerintah baru untuk merebut kedudukan dan kemuliaan, namun diam-diam kalau di atas pusaka rahasia peninggalan Li Chu Seng benar-benar terdapat kita pelajaran ilmu silat tinggi seperti yang dikabarkan di dunia Kang Ou, mereka tentu akan berusaha mendapatkannya. Sekarang munculnya tokoh besar itu, Pak Tian Tok Mok Hang yang namanya sudah membuat semua orang ketakutan, mereka tentu saja menjadi kecewa. Biarpun mereka bertiga belum pernah bertanding melawan Mok Hang, akan tetapi pada masa itu di dunia persilatan hanya ada beberapa orang saja yang dapat disejajarkan nama besarnya dengan Pak Tian Tok Mok Hang. Ketika tentara mancu menyerbu ke selatan, entah sudah berapa banyak orang-orang gagah di dunia Kang Ou yang roboh di tangan Mok Hang ini. Malah kabarnya para gembong dari partai persilatan Kunlum Pai, Hong Tong Pai, Butong Pai, Siaw Lim Pai dan lain-lain sudah jatuh di bawah tangan besi atau tangan racunnya. Dari bawah lereng muncul seorang kakek tinggi besar yang amat angker sikapnya. Kakek itu berusia kurang lebih 50 tahun, wajahnya seperti wajah pahlawan Kuan Intiang, merah dan gagah perkasa serta tampan. Pakainya seperti pakaian perang, di pinggangnya tergantung sebatang golok. Kerincingan yang berbunyi amat nyaring itu adalah kerincingan-kerincingan peah kecil-kecil berjumlah 108 buah yang digantungkan pada pakaian serta topingnya. Anehnya, begitu kakek itu sudah datang dekat dengan tindakan yang luar biasa cepatnya, kerincingan itu mendadak berhenti semua. Inilah keistimewaan Pak Priantok Bok Hang. Sebagai seorang cabang atas ia selalu memberi warta tentang kedatangannya dengan bunyi kerincingan itu dan setelah dekat, dengan menggunakan kepandayan luakang yang sudah amat tinggi ia bisa membuat kerincingan-kerincingan itu tidak bergoyang biarpun tubuhnya bergerak-gerak dalam pertempuran. Melihat keadaan putranya dan orang-orang lain yang sedang menahan batu besar itu, tanpa berkata sesuatu Bok Hang lalu menyelingap masuk. Tangan kanannya menyanggap batu itu dan tangan kirinya mendorong tubuh putranya keluar. Keluar kau dan minggir Bok Kong Chu percaya akan kesaktian ayahnya, maka ia menurut saja menggunakan tenaga dorongan ayahnya untuk melompat keluar dan berlindung di samping pada dinding gunung karang. Pak Tiantok Bok Hang memandang kepada orang-orang lain yang masih menahan batu dengan sikap tidak acuh. Kalian tidak lekas menggelinding pergi, tunggu apa lagi? Hoa Ji maklum bahwa batu itu akan dilontarkan oleh kakek sakti ini, memang paling selamat pergi berlindung seperti Bok Kong Chu, maka ia lalu melepaskan kedua tangannya dan melompat keluar. Akan tetapi, Hoa Hoa Chinjin dan dua orang iblis dari Laut Timur berpikir lain. Kedatangan racun dari dunia utara ini tentu menghendaki kitab rahasia di dalam guha. Maka mereka lalu melepaskan tangan pula, akan tetapi tidak melompat keluar, sebaliknya malah melompat ke dalam guha. Karena ditinggal oleh lima orang itu, batu yang menggencet terasa berat sekali sehingga Bok Hang harus mengerahkan tenaga sepenuhnya. Dia tidak tahu bahwa bantuan Hoa Chinjin memungkinkan dia menahan batu itu. Andai kata Hansin juga melepaskan batu, tidak mudah bagi orang sakti itu untuk menahannya seorang diri. Sekarang, ia hanya mengira bahwa batu itu hanya kelihatan besar saja akan tetapi tidak berapa berat, maka ia hanya menahan dengan lengan kanan sedangkan lengan kirinya dilambaikan ke arah Hoa Hoa Chinjin dan Tung Hai Siangmo. Kalian mau apa? Keluar kata ku Hoa Hoa Chinjin menjurah. Bok Taijin, pelinca bertiga bertugas membantu Bok Kongcu mencari pusaka rahasia, tikus-tikus macam kalian mana becus? Keluar tangan kiri itu berkelebat dan ujung lengan baju Bok Hang bergerak tiga kali melakukan serangan totokan ke arah jalan darah maut di tenggorokan tiga orang itu. Hebat sekali serangan ini, angin pukulannya saja sudah meneru tanda bahwa tenaganya besar. Hoa Hoa Chinjin dan kedua Tung Hai Siangmo tidak berani menangkis, melainkan menelak. Akan tetapi di lain saat, tiga kali tangan kiri Bok Hang bergerak, menangkap belakang leher tiga orang kakek kosen itu dan berganti-ganti mereka dilempar keluar. Benar-benar hal ini amat ajaib. Hoa Hoa Chinjin dan Tung Hai Siangmo pada masa itu adalah tokoh-tokoh besar yang di dunia-yang di dunia Kang Ou menduduki tempat tinggi. Jarang ada ahli silat dapat melawan mereka. Apalagi Hoa Hoa Chinjin. Akan tetapi sekali geberak saja paktian Tung Hai Siangmo sudah berhasil melempar mereka. Benar-benar hal ini menunjukkan betapa tingginya tingkat kepandaian raja muda ini. Memang ilmu silatnya aneh dan selain ilmu silat di daerah pedalaman Tiongkok, raja muda bangsa Mongol keturunan Jenghis Khan ini pun adalah seorang ahli ilmu gulat Mongol yang sudah terkenal ketangkasan dan kekuatannya. Kemudian Bok Hang memandang Hoa Chinjin yang masih menyangga batu dengan kedua tangan. Ia menjadi gelihati, tidak menyangka sama sekali bahwa tadi ia dapat menggunakan sebelah tangan menjaga batu dan sebelah lagi melemparkan tiga orang tokoh Kang Ou, sebetulnya sepenuhnya adalah atas bantuan Hon Sin. Kalau saja pemuda ini tidak menggunakan kedua lengan untuk menahan batu, dengan sebelah tangan saja mana Bok Hang kuat menahan batu yang beratnya ribuan karti itu. Eh, orang muda tolol. Kau pun belum pergi bentaknya. Lociampu kuat dan koson, akan tetapi tanpa dibantu, bisa berbahaya sekali kalau tertimpa batu yang berat ini, jawab Hon Sin dengan tenang. Tia Hon Sin, ayuh kau melompat keluar. Lekas kalau menyayang jiwamu terdengar Hoa Ji berseru dan kembali Bok Kong Chu merasa cemburu dan iri. Akan tetapi jawaban Hon Sin membuat semua orang melengat. Pemuda itu nampak marah. Kalian ini pengecut-pengecut besar yang tidak tahu malu. Lociampu yang gagah ini datang hendak membantu, masa kalian malah meninggalkannya? Benar-benar tak kenal Budi. Aku mau membantunya, biar mati tergencet batu aku tidak takut. Bok Hong adalah seorang aneh dan di dunia Kang Ou ini, sudah seringkali ia melihat hal-hal aneh, orang-orang berwatak lain daripada yang lain dan yang baginya sudah tidak mengherankan lagi. Akan tetapi baru sekarang ia bertemu dengan seorang muda yang demikian tolol dan berlagak seperti seorang kuncu. Akan tetapi ketika mendengar suara Hoa Ji yang menyebutkan nama pemuda itu, ia tertegun. Kau si Cia. Masih apanya Cia Huigan beliau adalah kakekku, jawab Han Sin, girang bahwa orang tua sakti ini mengenal kakeknya. Bagus, nanti kau bawa aku ke dalam setelah berkata demikian. Dengan kedua tangannya Bok Hong mendorong batu itu sambil berteriak keras, keluar Han Sin merasa bahwa kakek itu mendorong batu dan ia maklum apa yang dikendaki kakek itu. Maka ia pun mengerahkan tenaganya mendorong batu itu keluar. Terdengar suara hiruk pikuk dan batu besar itu terdorong keluar, bergulingan ke bawah lereng. Bok Hong Chu dan yang lain, yang berlindung di samping, merasa betapa dinding gunung karang itu bergetar seperti ada gempa bumi. Ledakan batu besar yang menimpa batu-batu di bawah itu disesul oleh suara hiruk pikuk dari atas. Ayah, awas! Bok Hong Chu berteriak sambil melangkah mundur. Ternyata dari atas, batu-batu besar kecil sekarang bergulingan ke bawah, karena batu besar yang tadi menjadi penahan telah tidak ada. Semua batu itu gugur dan melongsor ke bawah menimpal ke arah guha di mana Han Sin dan Bok Hong berdiri. Han Sin, awas tanda seru di antara gemuruh suara batu-batu bergulingan itu terdengar jerit Ho Anji. Sementara itu, Hoa Hoa Chin Jin dan Tung Hai Siang Mo sibuk menangkisi batu-batu kecil yang mencelat ke arah mereka berdiri. Adapun Pak Tiantok Bok Hong, ketika melihat batu-batu besar kecil seperti air hujan menimpa turun, cepat ia melangkah mundur dan kedua tangannya ia gerakan berkali-kali mendorong ke depan. Gerakan ini mendatangkan angin dan demikian kuatnya sehingga batu-batu yang hendak menggelinding ke dalam guha dapat terdorong keluar. Makin lama batu-batu itu menumpuk makin banyak dan di lain saat, guha itu sudah tertutup oleh nimbunan batu-batu yang laksaan kati beratnya. Mereka berdua seperti terpenam hidup-hidup di dalam guha itu. Hoa Chin berdiri metet di ninding guha sambil memandang kagum. Ia amat kagum melihat kehebatan kakek sakti itu. Akan tetapi makin lama keadaan di situ makin gelap dan setelah seluruh buha tertutup nimbunan batu, di situ menjadi gelap pekat. Bok Hong tertawa bergelak. Hahaha, si pemberontak licu seng sampai mampus pun masih memusuhi aku. Akan tetapi, aku Bok Hong masih hidup dan selama masih hidup, tak seorang pun dapat menguasaiku. Hahaha, kemudian dia menoleh ke arah Hon Sien ketika mendengar suara kaki pemuda itu bergerak. Bocah si cia. Kau datang mengantar kianteng mencari pusaka licu seng. Katakan, di mana itu? Di mana letaknya dalam guha ini? Lo ciam pual, kau adalah seorang kakek yang gagah perkasa. Kenapa agaknya kau pun tergila-gila oleh harta pusaka warisan orang lain? Harap kau sadar, lo ciam pual, bahwa barang yang bukan haknya amat tidak baik kalau diharapkan. Dalam dunia ini, hidup hanya sekejap mata, sementara menanti datangnya kematian. Kenapa tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik? Kenapa orang-orang gagah seperti lo ciam pual dan yang lain-lain itu memperebutkan barang yang bukan haknya? Apalagi sekarang lo ciam pual dan aku sudah seperti dikubur hidup-hidup, masa masih memikirkan harta warisan kembali? Bok Hong tertawa bergelak dan sifat suka ketawa ini mengingatkan Hong Sin akan Bok Kianteng. Agaknya hanya sifat ini yang sama antara ayah dan anak itu. Akan tetapi kalau suara ketawa kianteng terdengar merdu, ramah dan menyenangkan, adalah suara ketawa kakek ini sewajarnya, keras, kasar dan juga menakutkan. Barangkali kau sudah gila, bicaramu sudah tidak karuan lagi. Tapi aku suka kau begini berani. Bosan aku melihat orang-orang menyembah-nyembahku, ketakutan setengah mati. Eh, cucu cia huigan, harta benda sedunia ini manaku kehendaki? Aku hanya ingin menambah satu-dua pukulan warisan tat moco wasu, karena sebelum mampus aku harus dapat mengalahkan si monyet hui kiam kowaisian. Begitu mendengar orang menyebut monyet, sekaligus Hong Sin teringat akan si Awong. Aduh, celaka! Di mana si Awong tanda tanya katanya bingung dan mengingat-ingat. Ia teringat bahwa monyet itu tidak nampak lagi ketika ia disiksa oleh Tian San Sem Sian dulu, tidak tahu kemana perginya. Bok Hang tentu saja makin bingung. Siapa itu si Awong? Tidak ada si Awong, Raja Kecil, kecuali aku, Raja Muda Bok Hang. Bocah secia, apakah sudah gila Hansin sadar dan berkata, Lociampual, yang ku sebut tadi adalah monyetku yang hilang. Aku pun tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Siapa itu hui kiam kowaisian? Kenapa kau harus mengalahkannya duduklah? Tidak ada orang-orang lain di dunia ini boleh mendengarkan. Kau takkan lama lagi hidup, maka tiada halangan kau menjadi satu-satunya orang yang mendengarnya. Aku, Pak Tian Tok Bok Hang, selama menjagoi di daratan Tiongkok ini, entah sudah berapa ratus kali bertanding melawan jago-jago dari seluruh pelosok dan selalu aku menang. Hanya dua kali aku menemui tanding. Pertama-tama adalah seorang nenek pendekas sakti bernama Pek Sim Niang Niang. Kedua adalah hui kiam kowaisian yang baru-baru ini bertanding selama tiga hari dengan aku tanpa ada yang kalah ataupun menang. Karena itu, aku harus memiliki kitab Takmo Chowiswi yang berada bersama benda warisan Licuseng, melihat kalau-kalau di situ terdapat jurus-jurus yang akan dapat ku pakai mengalahkan hui kiam kowaisian, kemudian kalau mungkin, Pek Sim Niang Niang. Nah, kau sudah tahu sekarang, lekas katakan di mana adanya tempat simpanan itu, pada saat itu terdengar suara keras dan tahu-tahu dinding sebelah dalam guha itu berlubang. Sesosok bayangan merayap keluar di dalam gelap, tentu saja tidak kelihatan, hanya terdengar suaranya saja. Hei 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 hei, Pak Tiantok sudah tua bangka masih gila nama besar, hei hei Pak Tiantok Bok Hong kaget sekali. Ia tidak dapat mengenal siapa adanya orang yang muncul ini, entah manusia entah iblis. Akan tetapi ia maklum bahwa orang ini tentu berbahaya. Tanpa banyak cakap ia lalu menyerang ke arah suara itu. Hebat sekali serangan Bok Hong ini. Terdengar suara keras dan batu karang yang terkena pukulannya hancur, akan tetapi orang yang diserangnya telah dapat mengelak. Hei hei hei, orang Mongol. Mengadu kepandayan dalam gelap tidak ada artinya. Kalau kau betul ingin menguji kepandayan, mari kejar aku. Hei 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 siluman maupun manusia, kau takkan terlepas dari tanganku. Teriak Bok Hong sambil mengejar ke depan dan dengan berani ia pun ikut merayap melalui lubang pada dinding yang tadi jebol. Han Sin dapat mendengar semua ini dengan jelas. Pendengarannya sudah hamat tajam berkat Sin Kangnya. Yang tinggi, maka biarpun matanya tidak dapat melihat di dalam gelap, namun dengan pendengarannya ia seakan-akan dapat menyaksikan semua itu. Melihat Bok Hong mengejar masuk ke dalam terowongan kecil, ia pun mengejar pula. Terima kasih telah menonton!